Tradisi mudik lebaran dan silaturahmi adalah bentuk sukacita masyarakat menyambut hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Meski demikian, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito, mengingatkan masyarakat tetap waspada dan bertanggung jawab. Prof. Wiku dalam keterangan tertulisnya mengatakan, dengan demikian kewaspadaan dan tanggung jawab semua menjadi kunci mudik dan silaturahmi yang aman COVID-19. Terlebih pula di masa penyesuaian kebijakan ini, tanggung jawab setiap individu menjadi penentu mempertahankan kondisi kasus yang terkendali. Untuk itu, ada tiga kunci yang perlu dilakukan oleh masyarakat demi mudik dan silaturahmi yang lebih aman. Pertama, tetap disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apabila vaksin dapat melindungi dari keparahan gejala, perawatan di rumah sakit hingga kematian, maka protokol kesehatan 3M dapat mencegah agar virus tidak masuk ke tubuh sama sekali. Terlebih pula, masih terdapat cukup banyak kasus tanpa gejala yang bukan tidak mungkin kita menjadi salah satunya. Kedua, menjaga daya tahan tubuh dengan perilaku hidup sehat. Pastikan kita makan dengan teratur, beristirahat cukup, serta rutin berolahraga agar kondisi tubuh kita selalu dalam keadaan sehat, baik sebelum melakukan perjalanan, selama melakukan perjalanan, dan setelah melakukan perjalanan. Ketiga, menyadari pentingnya testing apabila merasa bergejala, memiliki riwayat bepergian jarak jauh atau bagi masyarakat yang belum melakukan booster dengan vaksin dosis lengkap yang sudah melebihi 6 bulan. Testing menjadi penting untuk dilakukan mengingat masih tingginya potensi kasus tanpa gejala yang ada di sekitar kita. Bukan tidak mungkin kita tertular dan menjadi sumber penularan bagi yang lain. Wiku mengingatkan pada masa silaturahmi ini, jangan sampai karena kelalaian kita menjadi sumber penularan bagi kelompok rentan, yaitu lansia anak-anak dan penderita komorbid. Pesannya, mudik aman, jangan bawa virus pulang. Bali Post melaporkan.